Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar warga youtube semoga selalu dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah ini saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana mengkompres file foto banyak dalam waktu yang singkat misalnya saya punya file foto ada sekitar 289 dengan kapasitas 1GB dengan tiap fotonya itu sekitar 2-4MB bagaimana cara mengkompres semua foto ini dalam waktu yang singkat kalau satu-satu sih bisa ya bisa pakai paint atau pakai photoshop oh ya sebelumnya maaf ya kalau suaranya banyak suara motor karena rumah berada di tepi jalan oke lanjut lagi bagaimana caranya untuk mengkompres ini semua dalam 3 kali klik oke sebelum kita masuk ke tutorialnya simak dulu opening berikut ini oke kembali di channel permana yuki jadi setelah kalian buka folder yang berisi dengan foto-foto yang banyak tinggal kalian klik kanan open with pakai microsoft office kalau ini saya pakai office 2010 atau kalau office 2007 itu bisa menggunakan microsoft office picture manager atau bisa cari yang terbaru atau bisa cari yang terbaru itu free khusus untuk picture manager nya oke tinggal klik kanan open with dan microsoft office nah disini masih kelihatan hanya satu wajah hanya satu wajah terus ke kiri atas ada thumbnail view klik kemudian terlihat semua foto-fotonya dari 289 setelah itu klik edit picture nah disini keluar jendela ini kemudian kita pilih sembarang saja ya klik kemudian ctrl A ini ngeblok semua seluruhnya ngeblok jangan sampai enggak kemudian pilih resize nah kalau saya memakainya yang nomor 2 ini bisa di compress jadi ukuran 1024 x 768 atau 800 x 600 atau 640 x 480 pixel dan seterusnya atau bisa custom tinggal nomor 3 ini custom kalian tinggal tulis saja disini berapa nilainya berapa kali berapa pixel atau dikecilin dengan menggunakan presentase berapa persen yang dikecilin dari fotonya nah kalau saya memakai nomor 2 saya pilih yang 800 x 600 pixel kemudian klik ok nah ini lagi loading kita tunggu sebentar ini tergantung laptop kalian ya kalau punya saya RAM 4GB ini kalau compress 289V ya paling 2-3 menit ini lagi proses meng-compress ini dengan menggunakan software ini sangat simpel nah ini sudah sudah jadi tidak ada 1 menit kan kemudian tinggal save nah tinggal save ctrl S atau klik di skip ini nanti tadi tinggal cuma berapa klik klik foto klik ini oke sudah beres 3 kali 3-4 kali klik ini tinggal menunggu savingnya ini sekitar 1 menit tergantung lamanya itu tergantung jumlah foto kalian semakin lama otomatis komputer juga butuh waktu yang lama untuk saving datanya oke kita tunggu sekitar 1 menit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selesai ini sudah disave coba kita lihat kita lihat di folder file nya nah ini sudah sudah di kompres kita lihat nah tadi sekitar 1 giga setelah di kompres jadi 188 kilopit tiap file menjadi sekitar 100-200 kilopit oke seperti itu tutorial yang simple sebenarnya menggunakan microsoft office picture manager semoga bermanfaat dan see you next time assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh